Intro Lama tak muncul di layar kaca rupanya NG Baskoro mengaku merindukan Bilkis putrinya dari Ayu Ting Ting Namun lantaran tak bisa langsung menemui Bilkis NG Baskoro pasrah hanya bisa melihat putri Ayu Ting Ting itu dari sosial media Meskipun begitu melihat Bilkis yang kian hari aktif di sosial media bahkan di TV membuat NG Baskoro puji dengan cara didik Ayu Ting Ting Diketahui sejak lahir NG Baskoro memang belum pernah bertemu putrinya itu Pernikahan Ayu Ting Ting dan NG Baskoro memang berakhir saat Bilkis masih dalam kandungan Selain itu Ayu Ting Ting bak sakit hati lantaran NG Baskoro sempat memintanya untuk tes DNA Hal hasil Ayu Ting Ting sama sekali menutup akses NG Baskoro untuk bertemu Bilkis Pasrah dengan kenyataan kini NG Baskoro terang-terangan mengaku kangen Bilkis Awalnya NG mengungkapkan kabarnya yang tak lama muncul di TV Dengan wajah sembringah NG menyebutkan dirinya bukanlah artis hingga tak perlu sering muncul Kalau kesibukan ya usaha aja cari duit kan saya bukan artis mau muncul apa coba biasa aja ucap NG Setelah itu NG pun tampak antusias saat ditanya soal anak NG yang pernah menikah tiga kali ini lantas menyebutkan bila anaknya sudah besar Anak ada anak gue udah sekarang udah gede ujarnya Namun dengan nada senduk NG lantas mengakui belum pernah bertemu dengan Bilkis Belum kalau bertemu sih belum Nantilah mungkin ada waktunya Pokoknya doain aja sambungnya Lebih lanjut NG tak mengelak bila dirinya hanya memantau Bilkis melalui sosial media atau internet Bahkan itu juga menjadi salah satu cara NG untuk melepaskan rasa kangennya dengan Bilkis Nggak ada lihat internet aja cukup tutupnya Sementara itu beberapa waktu lalu NG sendiri sempat membanggakan cara didik Ayu Ting Ting kepada Bilkis Diketahui Bilkis memang beberapa kali mengikuti jojak Ayu Ting Ting di dunia hiburan tanah air Bilkis bahkan berani tampil bernyanyi di atas panggung bersama Ayu Ting Ting Rupanya hal tersebut membuat NG Baskoro bangga meski tak bisa mendampingi Bilkis NG pun sempat mengaku mau menaptahi Bilkis meski belum ada kesempatan hingga sekarang Kemungkinan besar ada menaptahi itu ada tergantung ketika melakukan pertemuan bagaimana pembiayaannya Namanya juga bapak keanak kutur NG Diketahui sosok NG Baskoro sempat menjadi sorotan saat menikahi pedangrut Ayu Ting Ting pada 2013 lalu Namun pernikahan NG Baskoro dan Ayu Ting Ting sendiri sayangnya tak berlangsung lama Di tahun 2014 Ayu Ting Ting menggugat cerai NG Baskoro pasca dirinya melahirkan putri pertama mereka Bilkis Humayun Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!